Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia bertekad membangun kekuatan TNI AU dengan memberikan alutsista yang terbaik. Menhan Prabowo juga membagikan pengalamannya semasa menjadi komandan di TNI untuk mengingatkan para prajurit agar memberikan yang terbaik bagi rakyat bangsa dan negara. Kerja keras bagaimana merancang pertahanan yang kuat, merencanakan akuisisi senjata-senjata yang terbaik, alat-alat yang terbaik. Saya sedang menyiapkan dan sudah mulai memperbaiki semua pesawat-pesawat kita yang bisa kita perbaiki dan insya Allah kita juga bisa mengadakan pesawat-pesawat lain. Sudah-sudah saya pernah mudah seperti kalian, saya ngerti perasaan kalian. Dan saya pernah menjadi peman dan pasukan khusus, pemimpin dan pelatih yang memanjakan anak buah, dia sebenarnya membunuh anak buah. Saya bisa melihat pasukan yang baik dan pasukan tidak baik, saya bisa melihat pasukan yang berani dan pasukan tidak berani, saya bisa lihat pasukan yang semangat dan pasukan yang tidak semangat. Hari ini saya terkesan, saya hormat kepada kalian. Negara dan bangsa menutup kebenangan dari kalian. Negara dan bangsa dan rakyat kita menuntut, berharap kalian memberi kemenangan untuk bangsa Indonesia. Jika perlu, akan diminta berkorban jiwa dan ragamu untuk negara dan bangsa ini. Dan kau tidak boleh laku-laku. Dalam perhitungan saya, saya sekarang mengerti, kewasgahan adalah aset pertahanan negara kita yang kuat. Pertahanan kita harus menutup seluruh wilayah udara kita. Kalau ada pesawat musuh datang, kita harus bisa hadapi pemangsa dan pasukan yang dibanggakan. Angkatan negara dibanggakan dari rakyat. Rakyat bangga kepada berikan dharma bakti untuk kejayaan Indonesia. Jiwa dan ragamu sudah bukan milikmu lagi. Begitu kau pakai serangan, begitu kau diberi balet, begitu kau diberi balet, jiwa ragamu sudah bukan milikmu lagi. Milik bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!